Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah dari film petualangan seru yang berjudul Finding Uhana. Film kayak gini layak proy-proy tonton bersama pacar, teman, atau keluarga yang jomblo sabar ya. Hehe, sebelum kalian lanjut ke cerita, alangkah baiknya, kalian klik dulu tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru-terbaru dari saya. Oke, woy! Film ini diawali dengan adegan seorang remaja sedang berlomba menuju suatu tempat di kota New York. Rupanya mereka sedang mengikuti kompetisi bernama Gio Gitch. Mereka saling kejar-kejaran menuju tempat rahasia yang sudah diberitahu melalui petunjuk. Dan sepasang gadis remaja bernama Yoli dan Pili akhirnya menemukan tempat yang dimaksud. Dan berhasil mendapatkan kode kunci menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Di sini berikutnya kita dibawa ke daerah Hawaii. Ternyata Pili bersama kakeknya Loane harus menghabiskan liburan musim panas di sana. Mama Pili yang bernama Lailani melihat banyak surat tagihan di rumah kakeknya Pili. Ketika sedang mengamati surat tersebut, Pili dan kakaknya malah berkelahi dan dimarahi oleh mamanya. Ketika mereka sedang mencari sang kakek di kebun, mereka menemukan sang kakek yang bernama Kimo sedang mengambil buah. Sepertinya sang kakek sedang sakit namun tetap sibuk di kebun. Di belakang kebun ada sebuah bis yang dijadikan gudang. Dan Pili yang penuh rasa penasaran masuk ke sana. Ketika sedang asik melihat-lihat, Pili menemukan dan membawa sebuah buku jurnal yang seperti berisikan peta kuno. Dari kejauhan, sang kakek datang bersama dengan seorang anak laki-laki bernama Kasper. Dia membawa seekor kucing dalam gerobagnya. Di sana akhirnya Pili dan Kasper berkelahi. Berkenalan maksudnya, berkenalan. Ternyata Kasper dan kakek Kimo hendak menguburkan seekor burung. Hal itu membuat Pili menjadi bingung. Kok ngeburin burung yang bahkan bukan dia yang pelihara? Pada pagi hari, Pili dan Liwane sedang membuat sarapan. Terdengar sang kakek Kimo dan mama Leilani berdebat soal pajak rumah yang tidak dibayarkan. Hmm, kasihan. Dan ketika sang kakek keluar rumah, dia melihat Kasper berdiri dan mencari Pili. Tiba-tiba, tampak ada seorang gadis cantik bernama Hana membawa makanan berjalan pakai model. Walau sempat terpleset, tapi ternyata ia cekatan juga. Tampaknya, kesan pertama begitu menggoda, membuat Iwane naksir kepada Hana. Di belakang rumah sang kakek, Pili asik membaca buku jurnal yang dia temukan sambil berhayal. Kasper pun datang menemani untuk membaca jurnal yang dibuat oleh Monks. Kasper sepertinya tahu tentang pria ini, yang konon menyimpan harta kedapian. Karena bisa berbahasa Spanyol, Pili mencoba menceritakan ke Kasper tentang isi jurnal itu kepada Kasper. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba sang kakek Kimo datang dan marah kepada Pili. Karena Pili sudah mencari jurnal itu darinya. Dan kakek Kimo mengambil kembali jurnal itu. Kakek Kimo bercerita bahwa jurnal itu didapat dari kakek dan kakek buyutnya yang sudah menyelamatkan Monks. Lalu, kakek Kimo menunjukkan bukti kalau kalung yang dipakanya itu merupakan hadiah dari Monks. Kakek Kimo dan Pili berjalan menuju pantai. Di sana mereka bertemu dengan teman kakek Kimo dan saling bertukar makanan. Kakek Kimo pun meminjam perahu boots dan menyeberang ke sebuah pulau kecil. Di sana, Pili dan kakek Kimo berduaan bersantai sambil menikmati makanan pemberian teman sang kakek Kimo. Kemudian kakek Kimo menunjukkan sebuah pegunungan dan memberikan jurnal itu kepada Pili. Pili yang mengerti bahasa Spanyol jadi sangat mudah untuk menerjemahkan jurnal itu. Kalung kakek Kimo juga merupakan salah satu petunjuk di mana harta karun itu berada. Namun, kakek Kimo berkata, tidak ada harta karun di sana. Buku itulah harta karunnya. Ketika Pili mencoba naik ke tebing yang lebih tinggi, kakek Kimo malah terjatuh ketika hendak mengejar Pili. Di sisi lain, Leonie sedang berkendara. Tiba-tiba, Mama Mailani menepi dan berkata akan menjual apartemen mereka di New York. Untuk membayar tagihan pajak kakek Kimo agar rumahnya tidak disita. Ketika sedang berdebat sengit, Pili menelpon dan memberitahu bahwa kakek Kimo terjatuh. Kasihan sekali kakek Kimo ini. Sesampai di rumah sakit, kakek harus diopnama karena tulang iganya patah. Dan Pili disalahkan karena mengajak kakek Kimo ke pulau itu. Sesampai di rumah, Pili bercerita kepada Kasper dan menyalahkan dirinya sendiri. Sebab karena Pili, kakek Kimo jadi terluka. Udah tau kakek itu sudah tua, malah diajak aja ke Pili. Dan Pili juga bersedih. Sebentar lagi rumah kakeknya juga akan disita. Pili mencoba mengajak sang kakak untuk mencari harta karun itu. Namun sang kakak merasa itu adalah hal konyol. Walau begitu, Pili tetap nekat untuk mencarinya. Dan Kasper pun siap menemaninya. Di pagi harinya, Pili dan Kasper berangkat menuju tempat harta karun dengan mengendarai truk. Pili yang tidak begitu lancar membawa truk itu membuat Kasper muntah-muntah. Mabuk, mereen. Sementara Mama Lailani mencoba menelpon ke ponsel Iwane yang dibawa oleh Pili. Karena tidak diangkat, akhirnya sang Mama menelpon ke telepon rumah. Ketika Iwane menyadari Pili sudah pergi, dia sangat jengkel dan panik. Ketika Pili dan Kasper menyusup ke dalam tempat itu, mereka akhirnya ketahuan penjaga berkuda. Yang ternyata malah kenal baik dengan Kasper. Dipikir akan diusir dan dimarahi. Justru, mereka malah dipinjami motor roda empat untuk menuju ke tempat harta karun itu. Di sini, Pili dan Kasper menemukan sebuah gua. Dan mereka masuk ke dalam gua itu. Gua apa itu? Iwane meminta bantuan kepada Hana untuk diantar ke koa loa tempat Pili dan Kasper berada. Saat berada dalam gua, Pili dan Kasper menemukan celah menuju dasar jurang. Mereka pun jatuh dan terjerumus ke dasar gua tersebut. Iwane dan Hana berhasil menyusul dan sampai ke gua yang ternyata bagi orang Hawaii itu tempat keramat. Di dasar gua, Pili dan Kasper menemukan kerangka bajak laut. Yang di kantong bajunya tersimpan cincin emas dan peti harta karun. Iwane dan Hana yang hendak mengeluarkan mereka dari dasar gua justru ikut terjatuh ke dalamnya. Karena sudah berada di sana, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun masuk lebih dalam ke gua yang berbentuk mulut dan bergigit tajam yang disebut mulut maut. Wow, serem sekali. Ketika hendak keluar dari celah kecil, Iwane yang takut akan laba-laba mencoba keluar buru-buru. Hal itu justru membuat celah runtuh dan tertutup bebatuan. Pelaki alai. Apasnya, pas Kasper yang baca jurnal monks ikut ke dalamnya. Akhirnya, mereka mencoba menyusuri gua tersebut dengan mencari tanda-tanda yang sudah ditinggalkan oleh monks. Di sisi lain, kakek Kimo dan Leilani mencoba untuk membenahi hubungan mereka yang sempat renggang. Kembali ke dalam gua. Mereka akhirnya menemukan sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai lava. Tapi saat hendak dicoba, jembatan itu hancur dan terjatuh. Terpaksa harus melewati dari sisi-sisi tebing untuk menuju keseberang. Hana yang takut akan ketinggian dihibur oleh Iwane dengan bernyanyi untuk menghilangkan rasa takut. Balanku ada lima rupa-rupa warnanya. Sesampai di seberang tebing, Iwane ternyata terkena gigitan laba-laba biola coklat yang merupakan laba-laba berbahaya di Hawaii. Setelah sedikit berjalan, mereka menemukan danau dalam gua yang sangat indah. Menurut jejak yang terlihat, sepertinya harta itu ada di dalam danau. Setelah diturusuri, mereka menemukan sisi gua yang lain. Di sana, ternyata mengarah ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Pili begitu penasaran dan yakin bahwa harta karun itu ada di sana. Setelah pencarian, Pili menemukan tempat yang sama seperti di gambar jurnal monks. Dan mereka berusaha untuk membuka pintu yang menuju ke harta karun tersebut. Dan benar juga, setelah terbuka di dalam sana banyak sekali emas, permata, dan perak. Mereka sangat senang, akhirnya bisa menemukan apa yang selama ini mereka cari. Uh, aku bisa beli ciwai. Saat mereka sedang berjuang foto, Pili menyadari ada obyek yang aneh di belakang mereka. Ih, setelah dilihat, ternyata di sana merupakan makam keramat. Menurut Hana, tidak baik bila membawa sesuatu dari makam keramat tersebut. Oh, tidak jadi deh beli ciwai. Dan menurut prediksi Pili, sang kakek pernah sampai ke tempat itu, dan sengaja memotong tali dan menutup tempat itu. Iwane tetap ingin membawa harta karun itu, dan tidak percaya akan tahayul semacam itu. Tiba-tiba, obat di sekeliling mereka mati dan berganti warna api. Dan tidak lama kemudian, terjadilah gempa di tempat itu. Wah! Mereka pun berlarian untuk bisa keluar dari sana. Mereka nekat melompat dari air terjun yang tinggi dengan akar yang menempel di sisi tebing. Oh, 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 oh. Saat Pili dan Iwane turun, akar itu putus dan mereka terjatuh. Ah, sakit. Setelah sadar, Iwane dipapa agar mereka bisa tetap berjalan, mencari jalan pulang. Dan di belakang mereka, roh pasukan rapu datang mengajar. Di saat bersamaan, sang mama Leilani menemukan mereka semua. Ketika roh pasukan datang dan mendekat, mereka sangat ketakutan dan berlari masuk ke sebuah gubuk untuk bersembunyi. Yang ternyata, Iwane membawa emas di dalam tasnya. Dasar banden. Dan membuat roh pasukan itu mengajar mereka. Mampus. Pili pun menisiatif masukkan semua emas dalam keranjang dan dipersembahkan kembali. Mumi pasukan roh itu masuk ke dalam. Dan ternyata, Mumi pasukan itu adalah orang tua dari ayah, Iwane dan Pili yang sudah lama meninggal. Wah, kok bisa bangun lagi sih setelah mati? Mereka pun saling memandang dan berpelukan. Ih, kok aneh berpelukan sama hantu? Keesokan harinya, pada saat di rumah sakit, Pili bertanya pada sang kakek. Kenapa mereka tidak meleleh pada saat menetap lampu? Menurut sang kakek Kimo, mereka memiliki darah prajurit yang kukur atau disebut kuku. Maka mereka dianggap kohan. Pili begitu penasaran dengan kisah para bajak laut itu dan bertanya kepada sang kakek. Ternyata, Mungs tidak berhianat. Justu, Robinson dan Brown yang serakah dan tidak mau berbagi harta karun itu. Mereka berkelahi dan berbuat onan di dalam makam itu. Hal itu membuat lapu bangkit dan Mungs lalu berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Yang pada akhirnya, Mungs bertemu dengan kakek nenek buyut dari Pili dan Iwane. Di hari berikutnya, mereka mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan kakek yang pergi ke Brooklyn atau mereka bertiga yang pergi ke Hawaii. Dan di sendera kiri ini, terlihat bahwa akhirnya mereka bertiga memilih untuk pindah ke Hawaii dengan menjalani hari-hari berbahagia di sana. Terima kasih telah menonton!